Tribun Jualbeli kali ini bakal rekomendasiin ke kamu mobil desain keren asal Amerika nih Tebak kira-kira mobil apa hayo Yap, mobil ini adalah Chevrolet Captiva Mobil ini adalah jenis mobil SUV yang rupanya punya nilai tersendiri di hati konsumen Indonesia Kira-kira berapa ya harga bekasnya sekarang? Dikuti dari blog.tribunjualbeli.com Mobil SUV Chevrolet Captiva cukup banyak dirilik sejak kehadirannya di Indonesia Pada 29 Juni 2007 lalu loh Pasalnya, mobil ini memiliki desain tampilan interior yang menarik Dengan perpaduan warna 1 ton di dashboard dan door trim Serta sentuhan hood panel di trimnya Selain itu, konsumsi bahan bakarnya irit polos Sekaligus punya mesin yang bertenaga dan vibrasi mesinnya pun halus Oh iya, mobil ini cocok dijadikan mobil keluarga deh Karena punya kapasitas penumpang sebanyak 7 orang Oh iya, mobil ini dipakasaran di Indonesia ada 2 pilihan mesin Yaitu versi bensin dan diesel Versi bensinnya dibekali dengan dapur pacu mesinnya berkapasitas 2400 cc Dengan tenaga 136 dk Sedangkan untuk Chevrolet Captiva versi diesel Memiliki dapur pacu berkapasitas 2000 cc Dan teknologi common rail Nah kalau yang versi diesel tuh lebih banyak dicari di perusahaan mobil bekas Karena lebih irit bahan bakat dan tenaga yang besar Kalau kalian tertarik membeli mobil ini nih Berikut daftar harga mobil bekas Chevrolet Captiva tahun 2009-2011 Yang dirangkum dari kanal price liste gridauto.com Yang pertama, ada Chevrolet Captiva Petrol manual transmission tahun 2009 Dijual sarga Rp70 juta Ada juga Chevrolet Captiva Petrol manual transmission tahun 2010 Dijual sarga Rp80 juta Kalau yang kekurangan tahun 2011 Ada Chevrolet Captiva diesel automatic transmission Dijual sarga Rp120 juta Terakhir, ada Chevrolet Captiva AVD VCDI face lift 2011 Dijual sarga Rp150 juta Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya Hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton